Bila pengen Arvan nanti lain kali kalau tampil, iramanya yang sama gitu. Ini suara kadang-kadang suaranya kecil, kadang-kadang jibo-jibo kenceng. Nah nanti kalau Arvan jadi imam nanti makmumnya kaget. Gitu kak Irvan. Gitu kak Irvan Hakim senang sekali bisa hadir pada hari ini di Hafiz Indonesia 2024. Cinta Al-Quran. Tahun ke-12 Hafiz Indonesia ada di RCTI. Tahun ini usia 5-8 tahun itu perseratannya dan hafalan minimal 3 juz. Sebelumnya di babak ini juga ada satu peserta yang harus pulang. Tapi hari ini akan ada 7 yang akan berjuang di panggung kita dan akan dinilai oleh Dewan Juri. Yang pertama boleh tepuk tangan untuk Kanabila Abdurrahim. Belum adalah Hafiz Zohan 37, lahir dan besar di Mekah pernah menjadi guru Tafiz Zimajiri Aram selama 2 tahun. Kemudian Abiyamir Faisafat. Dokter ilmu Tafsir Al-Quran menimai ilmu di Pakistan aktif berdakwa dan mendirikan rumah Tafiz. Tepuk tangan juga untuk Syahusat Jaber. Imam Masjid di Madinah selama 20 tahun pengajar Al-Quran di Madinah dan internasional dan sedang berdakwa di Indonesia. Dan ini dia nih. Ini adalah juri tamu kita. Ustadz Kasifar. Lulusan Pak Kutas Tarbiah Istitul Tegama Islam Al-Aqidah Jakarta Timur. Pimpinan di Ash-Shabab Boarding School, SMPIT dan juga SMAIT. Caringin Kabupaten Bogor. Boleh tawuk tangan untuk dewan juri kita. Dan adik-adik di studio RCT juga hadir. Ini teman-teman dari Pondok Pesantren Al-Amin Tanjung Kawalu Tasik Malaya. Pak Yayi, Guru-Guru, Ustadz-Ustadzah dan selanjutnya yuk. Ini nih yang ditunggu-tunggu. Kita sambut ini dia tujuh peserta untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ayo ayo. Iya oke. Mana pecinta Quran? Ini pecinta Quran. Yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya Allah wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Hebat banget ya. Coba Kak Irfan akan panggilkan nama kalian ucapkan salam ya. Bersiap. Yang pertama adalah Hafiz, tujuh tahun pelawan Riau, tiga juz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gibran, delapan tahun, Medan, tiga juz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elang, delapan tahun, Surabaya, tiga juz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hana, delapan tahun, Barito Qwala, empat juz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah, tujuh tahun, Malang, lima juz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Fatir 8 tahun Medan Limajus Assalamualaikum Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Tepuk tangan untuk mereka Nah adik-adik hari ini kita akan bermain seru banget Tuh di sebelah kiri adik-adik itu ada tempat bermain ya Tapi disana juga ada beberapa barang dengan ada hurufnya Nah tugas kalian adalah nanti menyusun nama surah Kak Irfan akan membacakan bahasa Indonesianya Kalian harus mencari nama surah yang Kak Irfan maksud Kalau sudah ketemu nanti kalian baca ayat pertama terus baca Sampai nanti Kak Nabila merasa cukup ya Kak Mengerti gak? Mengerti Iya Oke kalau gitu Kak Irfan akan mulai bermain dengan Arfan dulu Oke Arfan Yang lainnya ucapkan salam Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan Pada Arfan Siap ya Arfan Disana ada barang-barang banyak Kak Irfan minta Arfan mencari nama surat yang artinya adalah matahari Mana ya Iya Terus Disusun disitu Iya Ash Ash apa ya Ashaduala ini apa ya Aduh-duh Jatuh Ash apa ya Coba Kak Irfan bantu Ash 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 apa ya Ash apa yang dirumah ikutan menebak ya Apa ya Ash 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 Gimana ya Ash Satu lagi mana ya Disini mana ya Ayo Mana lagi ya Ituh-tuh-tuh Itu-tuh-tuh Sini-sini Bawa 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 sini-sini-sini Eh eh Sini-sini Sebentar-sebentar Eh ini Kok ini Sini Salah nih kayaknya Salah-salah Coba-coba cari yang lain Coba cari yang lain Mana ya Yang gak ada komanya gitu loh Ya itu-itu Ayo-ayo-ayo Lari, 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 lari. Oke. Apa tulisannya? Ashams matahari. Oke. Hebat. Bersiap. Kamu di tengah, berdiri. Benar-benar di tengah. Siap ya. Dengan Quran surat Ashams. Untuk Arfan dari Batam. Apakah kamu sudah siap? Insya Allah. Siap. Arfan sudah siap. Silakan. A'wazubillahi minash shaytanirrajim. Bisillahirrahmanirrahim. Sintai. 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 selamat menikmati 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 salamat menikmati selamat menikmati Arfan dan Gibran hari ini penampilannya cukup bagus Arfan 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 saya usahakan matahari matahari Gibran Gibran Makhluk mengaku diri paling tinggi dan dia sombong, merasa berkuasa, merasa hebat. Makhluk itu akan dihancurkan oleh Allah SWT. Terima kasih, Abi Amir Faisal Fatih. Bagaimana dari Ustadz Qasatam? Ya, jadi Arfan Gibran sayang, Ramadan ini bulan suci yang mengajarkan kita berbagi. Saya jadi keingat kisah sahabat Nabi yang sangat termauan namanya abadi. Sampai hari kiamat namanya Usman bin Affan. Bayangkan saat itu di Madinah kekeringan, sumur-sumur kaum muslimin, Gibran. Ada satu sumur yang mengeluarkan air tapi milik non-muslim, milik orang Yahudi. Dan dia kalau mau memberikan harus dibayar. Dia menjual airnya. Akhirnya kaum muslimin harus ngantri panjang berhari-hari, berminggu-minggu. Sampai akhirnya Rasulullah SAW menangis melihat kondisi kaum muslimin di Madinah. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang beli sumur milik orang Yahudi ini, saya akan jamin dia masuk surga. Kamu tahu nggak yang mau beli siapa namanya? Usman bin Affan. Dia datang ke orang Yahudi ini, wahai orang Yahudi, saya mau beli sumur kamu. Kata orang Yahudi, enak aja. Kalau saya jual nanti saya penghasilannya dari mana? Saya dapat uang dari mana? Akhirnya Usman bin Affan dengan kecerdasannya mengatakan begini, wahai orang Yahudi, kan dalam satu minggu ada tujuh hari. Bagaimana kalau saya membelinya hanya tiga hari saja. Sumurnya masih milik saya, uang saya juga dapat, akhirnya dijual. Ketika giliran Usman bin Affan, tiga hari itu, apa kata Usman bin Affan? Dia katakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ambillah air sepuas-puasnya. Ambil buat tiga hari, empat hari, karena besok bukan milikku lagi, tapi milik orang Yahudi. Ketika besok, jatah milik orang Yahudi harinya, ternyata enggak ada yang mau membeli. Karena kaum muslimin sudah punya stok. Akhirnya orang Yahudi ini datang ke Usman bin Affan, wahai Usman. Mohon, saya jual aja dia empat harinya buat kamu. Karena enggak ada lagi yang mau beli air di sumur saya. Dijual lah selama semuanya 100% ke Usman bin Affan. Kamu tahu, Usman bin Affan meninggal, sumur itu sampai hari ini mengairi ribuan hektare kebun kurma di Madinah. Jadi gitu Kang Irfan, Hafiz Quran harus punya sifat dermawan. Berbagi melihat saudara-saudara yang kesusahan dan kesulitan. Semangat memberi, itu penting sekali ya. Dia merasa diri itu kurang, terus minta, kalau enggak ada di daftar bansos, kesel. Kesel tidak ada, padahal harusnya bangga, berarti sudah dianggap mampu ya. Masya Allah. Antri bansos, itu gelang emasnya udah sampai ketek padahal. Tapi kita antri bansos. Masya Allah. Harus semangat untuk pemberi. Terima kasih, petulannya boleh tolong tangan untuk Dewa Suri. Oke, Arvan, Gibran, boleh peluk orang itu aja, silahkan. Peluk, hati-hati salah peluk, iya. Oh, alhamdulillah, tolong tangan dong, ini orang itu-orang itu hebat, luar biasa. Oke, Gibran terima kasih. Tapi Arvan masih bersama Kak Irvan, dengan orang tuanya mulai ketengah. Bacakan salam, Gibran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baru saja kita lihat penampilan adik-adik kita di Hafiz Indonesia tahun ini. Tonton terus penampilan mereka lainnya di sini ya. Dan jangan lupa subscribe channel Youtube Hafiz Indonesia di sini. Terima kasih.